Pemirsa jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat mencapai 392 orang. Gempa ini juga menyebabkan 1.353 orang terluka, serta 387.067 orang terpaksa mengungsi ke ribuan titik pengungsian yang tersebar di Pulau Lombok akibat rumahnya rusak. Nah, apa yang harus menjadi prioritas dalam proses rekonstruksi pasca gempa Lombok? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Triarko Nur Lambang. Pak Triarko, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Triarko, meskipun pada saat ini pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi sudah masih fokus untuk membantu korban, mengevakuasi korban, melakukan perawatan, dan juga trauma healing, tapi apakah ini memang saat yang tepat sudah harus dimulai dari sekarang, perencanaan dan juga terhadap rehabilitasi dan juga rekonstruksi bangunan di sana? Ya, saya rasa ini waktu yang tepat, bahkan tidak bisa dihindari memang harus dari sejak dini. Jadi, mulainya dari bagaimana merencana tata ruang berikutnya, dan kemudian sampai ke hal yang mikro, sampai bagaimana mendesain rumahnya dengan izin mendirikan bangunan yang harus kita lihat kembali. Jadi, memang ini adalah pelajaran yang untuk sekian kalinya bahwa bencana itu tidak bisa, tidak harus masuk ke dalam proses perencanaan tata ruang sampai dengan rencana detail, tata ruang dan rumah sendiri ataupun bangunan itu menjadi bagian. Pak Triarko, ini kan mengingat bangunan sekolah saja, hitungan terakhir saja 500 yang rusak. Belum lagi, kemudian menghitung fasilitas umum dan juga fasilitas sosial lain yang kemudian ikutan rusak. Nah, ini mulanya dari mana nih, kalau kita mau berbicara mengenai rekonstruksi dan juga rehabilitasi bangunan? Jadi, yang pertama itu memang harus didatakan. Berapa banyak bangunan yang ada sebelumnya, dan juga berapa yang rusak, dan bagaimana kondisi rusaknya. Kita juga, maksud saya, BNPB, pemerintah, Pemda, juga banyak ormas-ormas yang datang untuk mendatakan. Jadi, tidak hanya pada korban, tapi juga bangunan sendiri kami lakukan pendataan, kami coba kategorisasikan atas kerusakannya. Tentunya di situ juga hal-hal teknis yang banyak dibahas oleh tim yang datang untuk masalah yang kaitannya dengan konstruksi. Nah, ini pembangunan sebaiknya dikoordinasikan oleh pemerintah begitu ya Pak Tirekoy. Tapi kemudian, menurut Anda lebih baik pemerintah atau kemudian masyarakat sendiri yang mulai kemudian membangun kembali rumah mereka? Ini kan juga menjadi pemerintah. Ya, tentunya dua-duanya menjadi ada satu kebijakan yang sifatnya kebijakan publik begitu yang harus ada dari pemerintah. Tetapi memang datangnya kebijakan publik itu juga tidak bisa, tidak harus melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat di daerah rawan bencana. Jadi mereka harus ditanyakan, misalnya saja di Lombok ini rumah adat di Bayan misalnya tetap kokoh. Jadi ada unsur-unsur teknis yang bisa dipelajari dari karifan lokal yang bisa menjadi karakter dari bangunan-bangunan yang ada di Lombok. Tapi tentunya kan bangunan-bangunan yang sekarang dibangun itu sudah dengan konstruksi teknik yang baru dan modern. Nah, tentunya harus ada semacam bagaimana pembelajaran dari rumah adat itu bisa masuk ke dalam konstruksinya. Baik. Orang roadmapnya, tapi bagaimana nih Pak Triarko? Road roadmapnya untuk membuat mulai dari mana supaya nanti kelihatan ujungnya kemana begitu ya proses akhirnya dan kemudian publik juga bisa memantau. Iya, saya rasa kalau kita secara sistematis dia harus datang dari data yang baik. Jadi semuanya harus didatakan termasuk daerah rawan bencana itu di mana saja. Artinya peta gempa tidak bisa, tidak harus ada yang akurasinya bisa diperkirakan tepat. Dan kemudian itu bisa masuk ke dalam perencanaan tata ruang sehingga daerah mana saja yang pantas untuk bangunan yang seperti apa itu juga harus di, apa namanya, segera dirumuskan. Dan siapa yang merumuskan tentunya pemerintah dengan perdomannya kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah dan menjadi aturan daerah. Baik, ini kendala-kendala biasanya yang muncul Pak Triarko dalam rehabilitasi dan juga konstruksi itu biasanya apa sih Pak Triarko? Kendala-kendala yang muncul itu biasanya memang dari pengalaman yang ada sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan itu belum rata. Dan belum bisa dijadikan bagian dari mengambilkan keputusan baik di tingkat pemerintahan maupun pemerintahan daerah dan juga masyarakatnya sendiri. Jadi kalau dilihat sebagian besar yang mengalami kerusakan itu memang tidak bisa tidak kita harus mengakui bahwa pengetahuan itu belum berjalan dengan baik. Artinya pengetahuan yang ada tentang gempaknya, tentang daerahnya dan tentang bagaimana membangun pada daerah-daerah potensi gempak itu belum menjadi ukuran. Belum menjadi pegangan dalam mereka membangun baik rumah maupun konstruksi dari bangunan gedung-gedung bertingkat. Pak Triarko haruskah kemudian kita sudah mulai harus memikirkan kondisi bangunan, karakteristik bangunan yang nanti akan dibangun itu harus tahan gempa? Ya kalau menurut saya itu sudah menjadi satu keharusan. Apalagi Indonesia dikenal dengan daerah yang begitu banyak daerah gempanya, ring of fire, itu dari gempa vulkanik dan tektonik yang begitu banyak. Bisa dikatakan ya kita memang harus meletakkan risiko bencana sebagai bagian dari perencanaan tata ruang. Jadi pada saat kita merencanakan itu tidak mungkin tidak menghitung risiko bencana di daerah yang bersangkutan. Tapi karakter kalau bangunan tahan gempa kan berbeda ya dengan karakteristik bangunan yang pada umumnya ada di Indonesia sekarang Pak Triarko? Ya betul. Jadi kalau kerusakannya sendiri kita tidak bisa memprediksi. Jadi kalau kita mau bangun ya tentunya kita perkirakan dengan peta gempa yang ada, kita bisa memperkirakan ini akan mengalami risiko gempa dengan skala riter berapa. Sehingga konstruksi bangunannya pun mulai dari fondasinya sampai dengan tiang-tiangnya, atapnya, itu juga sudah harus dipikirkan bagaimana mengkonstruksikannya. Jadi memang ini harus disebarluaskan pengetahuan ini kepada masyarakat yang ada di daerah situ maupun juga kepada siapa saja yang membangun gedung-gedung. Terutama gedung-gedung yang sensitif seperti misalnya sekolah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintahan, layanan publik ya maksud saya. Itu yang harus diutamakan. Makanya tim yang sekarang ada itu tidak hanya tim kemanusiaan dalam pengertian membantu mereka yang terkena atau yang terpapar. Tetapi juga ada tim yang bekerja untuk hal-hal teknis. Misalnya mendatakan bangunan yang ada. Oke tapi kalau bangunan-bangunan yang tahan gempa ini juga nanti akan juga cukup membantu korban ya untuk paling tidak membuat rasa khawatir mereka itu hilang begitu. Jadi betul. Bangunan yang ada sekarang itu apalagi kalau kasus di Lombok ini tiga kali. Yang besar itu tiga kali. Pada waktu pertama muncul kemudian mereka merasa sudah tidak ada lagi. Mereka kembali lagi ke bangunannya yang sudah retak. Tentunya mereka akan berpikir ada trauma yang muncul di situ. Jadi ini tidak bisa memang hanya dari satu sisi saja. Sisi kemanusiaannya tapi juga dari sisi teknisnya dan itu mesti menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dihindari. Bahkan juga asuransi itu harus disiapkan. Asuransi bencana saat ini belum ada baru bencana pemerintah untuk aset yang dimiliki oleh pemerintah saja. Tapi untuk masyarakat ada tapi belum menjadi pengetahuan umum atau belum menjadi pegangan. Baik Pak Triarko Anda menilai dan juga mengevaluasi paling tidak upaya dari pemerintah dan juga pemerintah provinsi di sana untuk melakukan bantuan terhadap korban. Paling tidak kemudian proses rekonstruksi dan juga rehabilitasi yang paling tidak akan segera dimulai. Ada yang sudah cukup baik sesuai on the track atau bagaimana sebetulnya? Menurut saya setiap kejadian itu punya keunikan tersendiri. Sehingga kita tidak bisa membandingkan begitu saja antara yang di misalnya yang di Jogja, di Aceh, di Senabung dengan yang ada di Lombok ini. Karena masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik dari alamnya dan manusianya dan bagaimana tingkat kapasitas yang ada atau kapabilitas yang ada. Nah apalagi Lombok sendiri sekarang baru mengalami dan tentunya pengalaman yang ada atau ingatan awareness mereka pun baru terlecut. Jadi itu menjadi satu kendala juga tidak siap-siap.